Intro Hai sahabat Gamescape, dimanapun anda berada, kita jumpa lagi di channel youtube kesayangan kita tentu saja channelnya para pengguna perangkat lunak bebas atau Floss yaitu Free, Libre dan Open Source Software nah pada kesempatan kali ini kami ingin share kepada teman-teman semua di beberapa waktu yang lalu di komunitas Inkskip Indonesia itu ada beberapa pertanyaan yang muncul saya akan coba buka terlebih dahulu ini pertanyaan dari Mas Aunor Rafiki Zaki ada yang tahu cara membuat ini di Inkskip jadi teman kita pengen membuat desain seperti ini di Inkskip nah bagaimana caranya? apakah sulit atau mudah? mungkin teman-teman bisa simak videonya berikut ini oke mungkin kita langsung saja buka aplikasi Inkskipnya terlebih dahulu oke disini saya akan atur dokumennya menjadi 200 x 200 ya oke yang pertama saya akan membuat lingkaran terlebih dahulu oval ya ukurannya sama seperti tadi ya 200 dikali dengan 200 oh terlalu panjang ya kita pakai 100 saja 100 x 100 oke disini kita gunakan alignment ctrl shift A arahkan page tengah-tengah ya seperti ini lalu tekan F12 untuk menghilangkan dialog bar nya jika sudah kita ubah menjadi path ya teman-teman kita ubah menjadi object to path ctrl shift C seperti ini jika sudah kita duplikat ctrl D kita atur ukurannya kalau tadi 200 kita atur menjadi 100 ya oh terlalu besar mungkin 20 oke segini 20 ya teman-teman kalau sudah kita tambahkan kita combine terlebih dahulu ya kita cek apakah ini masih lingkaran oh kalau di bawah ini ternyata path ya path dengan 4 nodes sudah bukan lagi lingkaran oke kalau sudah kita combine path kita combine sebelum itu kita gunakan guidelines ya kita taruh di tengah guidelines ya nah seperti ini di tengah aktifkan snap nya jangan lupa ya nah seperti ini jika sudah setelah kita combine kita gunakan path effect teman-teman kita gunakan path effect namanya adalah interpolation ya interpolation nah kita gunakan interpolation subpath seperti ini hasilnya kita gunakan 10 ya supaya lebih mudah penghitungannya oke jika sudah kita gunakan edit path by node seperti ini nah kita pilih yang ada di tengah ini kita pindahkan ke tengah jadi lingkaran yang ada di sudut kecil ini kita pindahkan ke tengah snap nya jangan lupa diaktifkan ya kita taruh di tengah ups terlalu ke samping ya jadi ini kita geser ke tengah ini sudah pas di guidelines yang sini tidak pas nah kita sekarang pindahkan kita klik guidelines notes yang ada di sini kita arahkan pas ke guidelines di sini ya kita klik drag tahan control ya teman-teman ya nah supaya presisi set hingga nempel seperti ini oke jika sudah jika sudah kita duplikat control D ya kita duplikat menjadi dua seperti ini cuman kita ubah warnanya dulu supaya lebih mudah mengidentifikasinya nah seperti ini ya tahan shift lalu klik oke jika sudah kita ubah ukurannya disini panjang kali lebarnya ya kita cek dulu menggunakan penggaris snap nya jangan lupa dari sini ke sini ya nah 90 mm ya kita bisa baca disini 90 mm oke lalu sudah kita tekan F12 dulu lalu ini kita buang oke jadi 90 ini berarti kita atur menjadi 90 jadi dikunci terlebih dahulu panjang kali lebarnya kita atur menjadi 90 oke disini kita sudah dapat kita tinggal geser ke sini oke jika sudah pas kita balik lagi gunakan part effect nya tadi kita atur disini kalau tadi adalah 10 maka ini dikurangi karena setengahnya jadi tinggal 5 oke nah sayangnya disini yang bagian tengah ini tidak presisi kita gunakan edit path by node kita seleksi semuanya lalu kita perbesar tahan control dan shift ya set nah seperti ini sampai nempel ya set nempel di path yang lain oke jika sudah hasilnya seperti ini ya teman-teman ya oke jika sudah kita ubah menjadi path object to path seperti ini ya object to path kita gunakan edit path by node kita seleksi ini kita buang kita break apart ya lalu kita delete ini juga kita delete oke kita sudah punya bentuk seperti ini jika sudah kita juga ubah ini menjadi path juga ya path object to path jadi yang lingkaran ini kita ubah menjadi path oh maaf oke ini kita ubah menjadi path path object to path ya seperti ini kalau sudah kita seleksi menggunakan edit path by node sama caranya seperti tadi kita seleksi yang ada disini kita break dulu lalu kita delete nah seperti ini ini juga kita delete aja del nah kita sudah mendapatkan object seperti ini ya tinggal kita menyambung ya jika sudah kita duplikat dulu ctrl d kita putar 90 derajat seperti ini ya kita break apart dulu aja path kita break apart kita butuh ini saja kita arahkan ke sini oke ini kita buang nah sebelum itu antara objek satu dan yang lainnya ini kita combine kita gabungkan ya gunakan edit path by node jadi seleksi keduanya antara ini dan ini itu kita gunakan edit path by node kita seleksi node yang kecil-kecil ini ya nah yang ini kita seleksi lalu kita join hasilnya seperti ini oke jika sudah join hasilnya seperti ini kita sudah lihat ya oke lalu kita seleksi ini dan seleksi ini lalu kita pilih path kita pilih cut path maka akan kalau kita seleksi seperti ini ya itu ada beberapa objek yang putus ya disini oke jika sudah kita hapus menggunakan eraser kita hapus disini set nah hasilnya seperti ini oke jika sudah kita combine lagi path combine oke nah langkah terakhir yaitu kita menambahkan path effect namanya adalah rotate copies oke disini jumlahnya kita ubah menjadi 4 terus kita atur menggunakan edit path by node ya jadi kita ubah posisinya berada di tengah ya ini kita klik taruh di pusat oke oke jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman ya jadi apa yang sudah ditanyakan oleh teman-teman akan kalau di handle menggunakan inkscape jauh lebih mudah jadi mungkin ini adalah tutorial kita hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua sampai ketemu lagi di channel kita berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati